Oke guys, di video kali ini saya akan mengunboxing dan sedikit mereview HP gaming spesifikasi dewa Di channel ini sudah 3 kali saya mereview dan mengunboxing HP gaming spesifikasi dewa Atau smartphone gaming spesifikasi dewa Nah, udah pasti untuk smartphone kali ini atau untuk HP kali ini Lebih bagus daripada 2 HP yang saya review sebelumnya Ya jelas karena perkembangan smartphone atau perkembangan HP Akhir-akhir ini sangatlah pesat dan sangatlah cepat gitu Nah, dan untuk HP kali ini adalah HP favorit Rakyat Plus 62 atau Rakyat Indonesia Mungkin dari kalian ada yang sudah bisa menebak atau kalian sudah baca judulnya Jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita review dan unboxing HP-nya Oke guys, ini dia handphone gaming spesifikasi dewa yang akan kita review Yaitu Black Shark 2 Pro Nah, ini udah resmi rilis di Indonesia Jadi kalian udah nggak perlu takut ini Black Market atau apa Nggak ya Black Shark 2 Pro itu resmi rilis di Indonesia Link pembeliannya ada di deskripsi video silahkan kalian cek aja Nah, ini resmi Makanya ini kita dikirimkan Saya dikirimkan oleh JNE Karena ini resmi dari official store-nya Di Indonesia yang kirim di Indonesia yang kirim resmi gitu Kalau 2 handphone gaming yang saya review sebelumnya Dikirim langsung dari negaranya gitu Jadi nggak resmi di Indonesia Kalau ini resmi di Indonesia gitu, oke? Jadi kita langsung unboxing aja Oke guys, setelah dibuka ini dia kotaknya Kotaknya kalau mau lihat dari ukurannya Kotaknya sama seperti 2 handphone gaming yang saya review sebelumnya Mungkin rata-rata handphone gaming sekarang kotaknya seperti ini ya Soalnya udah ada 3 handphone gaming yang saya review kotaknya seperti ini Nah, di tengah ada lambang S atau Black Shark Kalian bisa lihat muka saya juga Karena ini pantulannya kayak cermin Kemudian untuk di belakangnya Kalau kalian lihat Bentar, dia fokus dulu Oke, Black Shark 2 Pro 8GB 128GB 8GB itu RAM-nya 128GB itu ROM-nya Ini untuk varian terendah ya Ada varian yang satunya RAM-nya 12GB Kemudian ROM-nya 256GB Ya, dan yang saya dapat Atau yang mereka kirimkan ke saya 8GB Sama 128GB Tapi saya ulangi Ada versi yang lebih tinggi Yaitu RAM 12GB Dan ROM 256GB Oke, kita langsung buka aja Lagi ya Oke, entah kalian perhatikan atau enggak Black Shark ini Warnanya Warna kotaknya hijau ya Kelihatan tadi hitam semua Tapi ada hijau-hijau-hijau di bawah Oke, langsung aja kita buka Bentar, depannya mana ini Kita buka dulu Oh my god, susah ya Oke Setelah dibuka kotaknya ada tulisan Born to compete Lahir untuk bersaing Oke Ini juga ada tulisan juga ya Born to compete Disini sama disini ada dua tulisannya Lahir untuk bersaing Oh, oke Siap Oke, kita buka Handphone-nya Oke, handphone-nya saya dapat Yang warna silver guys Saya dapat yang warna silver Soalnya ini ada dua varian Warna hitam dan warna silver Kalian suka yang mana? Untuk sekarang baru dua variannya Hitam dan silver Oke, kita buka dulu Oh, hampir jatuh Oke guys Untuk tampilannya Coba kalian lihat Bentar, dia fokus dulu Oke Kalian bisa lihat Betapa bagusnya tampilan belakangnya ini Coba kalian lihat Kalau untuk kelihatan dari depan Kayak handphone flagship biasa Tapi kalau dari belakang Kalian sudah bisa lihat perbedaannya ya Wow, keren Ini lampu guys Ini nanti akan menyala Lampu Di samping sini juga lampu Bentar, dia fokus Oke Susah fokus Oke, pokoknya ini lampu Ini juga yang di samping lampu Ini lampu Oke Nah, kalau untuk yang ini Tombol power Yang samping ini tombol power Kemudian tombol ini untuk Menghidupi mode gamenya Untuk menghidupi mode gamenya Ini lampu Tombol power Untuk menghidupi tombol gamenya Kemudian ini tombol up dan down Ini masih lampu Untuk speaker-nya Dia dual speaker juga Dual stereo speaker Oke Untuk ini dua kamera Dua kameranya Masing-masing 48MP Dan 12MP Untuk kamera depan Untuk kamera depan 20MP Oke Nah, spesifikasi lengkapnya Mungkin akan saya munculin Buat kalian yang penasaran ya Oke, silver Kalau lihat Kelihatannya lebih bagus silver Daripada Hitam Kalau hitam atau black Kita udah banyak lihat kan Oke, untuk Handphone-nya cuma kayak gini Tapi gue masih terpesona Dengan tampilan handphone ini sih Memang kelihatan banget Handphone gaming-nya gitu Oke, lanjut deh Unboxing Oke, untuk ini Ada dalam Ada tiga kotak Untuk kotak yang pertama Kita buka dulu Oke, ini untuk sim ejector-nya Sim ejector-nya Ini untuk case-nya Kita udah dapet case transparan guys Keren Lihat case-nya Oke, case transparan Ini untuk manual book-nya Dan garansi kayaknya Manual book dan garansi Ini stikernya Stikernya ada 4 macam Satu hijau, satu putih Satu hijau, satu putih Satu hijau kecil Satu putih kecil Satu hijau besar Satu putih kecil Oke Kemudian Kotak selanjutnya ada apa Kotak selanjutnya ada Bentar Kita buka dulu Oke Ini aksesoris-nya Ini charger Charger-nya tentunya Charger-nya Coba kalian lihat Charger Ini aksesoris-nya Atau gamepad-nya Bentar Ups Nah oke Ini untuk Konektor headset Ini buat headset guys USB type-C ke headset Coba kalian lihat Ini USB type-C ke headset Jadi dia Kita gak bisa Charger sambil Colok headset Jadi headset-nya Colok ke sini Ini colok ke USB type-C Oke Kelubang charger Ini gamepad-nya Tapi kalau gak salah Gamepad-nya cuma satu guys Cuma setengah Itu nganggungnya ya Setengahnya itu Kalian harus beli sendiri Oke Kemudian Ini udah Ini udah Sekarang ini Ini apa Bentar Oke chargernya tentunya Kepala chargernya Kemudian Yang kotak satu Ada kotak satu Ini on anggung ya Oh enggak Ini kosong guys Nah Untuk ininya guys Coba kalian lihat Untuk gamepad-nya Ada tombol R1 Dan L1 Tapi sayang banget Cuma kiri ya Cuma kiri Kemudian Untuk cara pasangnya Kalian harus pakai case dulu guys Kalian harus pakai case Seperti ini Oke Pakai case dulu Baru Ininya dipasang Jadi gak bisa dipasang Langsung ke Handphone Jadi harus pakai case dulu Oke Ini untuk sebelah kiri ya Sekarang harus beli sendiri Itu dia nganggungnya Kita harus beli kanan juga Oke Sekarang kita lanjut Untuk lihat skor Antutu-nya Kita hidupin Oke guys Setelah dihidupin Handphone-nya Seperti ini ya Wallpaper Standard-nya itu Ada tema Ijo-ijo-nya Seperti Black Shark Tentunya Oke dan Saya jelasin lagi Untuk mungkin yang gak kelihatan Speakernya Dual speakernya disini ya Saya lupa bilang tadi mungkin Oh udah dibilang mungkin Tapi gak ditunjukin detail ya Speaker dual speakernya disini guys Dan untuk layarnya ini 6,4 inch Atau 6,5 Pokoknya sekitar itu Beda tipis lah ya Kemudian Full AMOLED Jadi layarnya ini Full AMOLED Kayak handphone tetangga gitu ya Biasanya cuma Full AMOLED itu Cuma handphone tetangga Tapi Black Shark 2 Pro ini juga Layarnya udah full AMOLED Kemudian untuk Sidik jarinya di layar guys Sidik jarinya di layar iPhone aja yang lalu Gak bisa dibuat Sidik jari di layar Tapi handphone ini bisa guys Oke Oke Sidik jarinya di layar Kemudian kita lihat lagi Yang belakangnya yang sangat seksi Ini lampu guys Lampunya ada 1 2 3 4 5 Saya contohin ya Kita putar lagu Kita coba putar lagu Google Music Oke 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 kalian lihat Lampunya yang disini Nyala-nyala Kemudian yang di belakang juga Kan bisa atur pola alat dari lampunya Di samping juga Oke Kelihatan gini mungkin lebih kelihatan Ya Oke Sudah kelihatan kan Mengikuti irama lagu Di belakang juga Oke Seperti itu guys Oke Kira-kira itu aja Untuk review singkat Dan unboxing dari handphone ini Sekali lagi Untuk link pembeliannya Ada di deskripsi video Silahkan kecil dan cek aja Ketambahan lagi deh Satu handphone gaming Spesifikasi dewa Favorit Oke Kira-kira itu dulu Untuk video saya kali ini Jika kalian suka Silahkan like Komen di bawah Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik Akhir kata Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax